Karena saat ini berjuta-juta mata air yang punah telah jadi bencana yang tidak kelihatan. Sebuah fenomena hijau, alam hijau di tengah kota yang perlu kita lestarikan selamanya. Pohon-pohon seperti itu, itu pohon hutan. Yang kita tanam, kita perhatikan yang cocok untuk hutan di sini apa. Pada saat ini sedang terjadi sebuah strategi penghancuran hudungan yang saya kasih nama Hakkapu. Hakkapu itu melanjutkan amanah miliau sebagai pencetus, pencipta atau yang membuat kebun binatang. Karena pemutusan silaturannya itu kadang-kadang ada di sekitar kita, sengaja dan tidak sengaja. Jadi tugas saya adalah menestarikan sebuah kawasan yang menghilangkan pohon-pohon rindang. Saat ini, hari ini memenuhi undangan dari Ngaruat Jagat, Ngaruat Jagat, Ngaruat Jagat, Lembur dari Panitia, Haul, dan Berata Kesung. Jadi hari ini kita memang diundang untuk terus serta mensukseskan. Dalam hal ini kehadiran bunda dari Jakarta didampingi oleh berbagai kotak dari sejawa barat. Dari tim Walet Basura Kajajaran yang ikut nanam pohon dalam hal untuk terus mensukseskan acaranya. Karena di samping haul tadi malam yang sukses juga berjalan. Pada hari ini yang terpenting adalah bagaimana kebun raya ini dapat dilestarikan. Jadi tidak jadi rusak, bisa lebih berbagus alam dan nuansanya. Jadi kalau ada mata airnya, mata airnya lebih subuh. Karena saat ini berjuta-juta mata air yang punah telah jadi bencana yang tidak kelihatan. Katanya yang kita lihat di sini adalah di kebun dunatang ini, permasalahan utama adalah bagaimana kita bersama-sama dapat melestarikan hutan yang sebagai paru-paru kotak. Jadi mungkin itu saja yang kehadiran saya di sini ada sebagai aktivis lingkungan. Walaupun saya juga belakangan ini juga banyak di budaya, karena kaitannya budaya dan hidupan erat sekali. Dalam hal ini bagaimana kita bersama-sama menyadari bahwa kebun dinatang bukan sekedar tempat marga sawta saja, tetapi juga kebun dinatang ini sebetulnya menjadi sebuah fenomena hijau, alam hijau di tengah kota yang perlu kita lestarikan selamanya. Apalagi ini menjadi warisan dari leluhur kita, yaitu Ema dan Taka Kusuma itu. Ini perlu kita lestarikan, karena beliau itu yang sudah merealisasikan dengan susah payah, kita itu hanya melestarikan saja. Jadi mungkin lebih susah yang menciptakan dulu daripada merawat. Tadi yang kita bawa pohon itu memang kita sumbangkan untuk kebun raya ini dari kami. Ada empat jenis, yang satu adalah pohon gahari, kedua pohon kimenyan, kedua kidamar, dan pohon kawung. Itu ada kurang lebih 50 buah saja, yang ditanam di sini mungkin beberapa buah, tapi selanjutnya mohon dengan sangat sebagai amanah ditanam di kawasan mata air atau di tempat tapat yang memerlukan penghijauannya. Jadi sebagai kenangan bahwa keberadaan bunda di sini adalah semoga menjadi sumbang sih gitu untuk hijaunya kebun raya ini. Pohon itu mulai langka, banyak sekali pohon-pohon seperti itu, itu ya pohon hutan. Yang kita tanam, kita perhatikan yang cocok untuk hutan di sini apa. Dan pohon itu juga adalah pohon yang dirawat dengan baik-baik gitu ya, dari petani-petani kita, dan khususnya ini dirawat oleh cabang kita dari Bogor, oleh Basila Bogor. Kalau soal acara itu mungkin lebih ke, kalau bagi saya lebih kepada silaturahmi, karena pada saat ini sedang terjadi sebuah strategi penghancuran hubungan, yang saya kasih nama hak kapu. Hak kapu itu hak singkatan dari hancurkan bukti-bukti sejarah. Jadi saat ini sedang terjadi itu, ya penghancuran bukti sejarah di kalangan kita. Kedua, K. K itu singkatan dari kaburkan silaturahmi. Saat ini silaturahmi kita diacak-acak, sehingga kita nggak tahu kita dari mana sebenarnya, karena di medsos itu atau di penten di udara banyak dibulak-balik. Ketiga, Puh, ya, adalah putuskan silaturahmi. Strategi ini yang sedang ada di tengah-tengah kita semua, yaitu K. K. yang terbahaya itu adalah pemutusan silaturahmi. Oleh karena itu, istian daripada panitia untuk mengadakan silaturahmi ini, kekeluargaan, dan khususnya untuk haul daripada jaga ruak ini dan jaga raksa ini untuk khususnya haul, ya. Untuk gantemak, gantemak, sumah sebagai leluhur kita, ini sangat terpuji bagi saya. Karena itu melanjutkan amanah miliau sebagai pencetus pencipta atau yang membuat kebun binatang. Kami membuat banyak sekali lembaga-lembaga sebagai salah satu contoh, tadi ada walet, basura, pajajaran. Itu adalah mereka pasukan panah semua, mereka pemanah tradisional. Itu mereka melestarikan panah tradisional, itu kita kumpulkan. Yang tadinya kita panah tradisional agak mulai jarang, 2 tahun belakang ini sekarang mulai marak, ya. Dan itu kita rekatkan. Jadi saya punya 21 lembaga yang semuanya bersifat pembinaan. Jadi supaya merekatkan, ya. Salah satu adalah Garuda Nusantara, yaitu gabungan rumpun pemuda se-nusantara. Jadi bagaimana kita bergabung satu sama lain untuk mempersatukan kita. Karena pemutusan silaturahmi itu kadang-kadang ada di sekitar kita, sengaja dan tidak sengaja. Jadi yang sudah kami lakukan adalah dengan membuat kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi perpecahan itu melalui unsur-unsur bela negara. Ciri-ciri perpecahan itu apa yang biasa dibaksanakan? Ya, saling fitnah. Saling fitnah, lalu saling berlusuhan. Saling memerangi. Ya kan, jadi itu satu unsur yang sangat sepeli tapi memecah belah. Apalagi fitnah. Fitnah ini, itu sebabnya ada fitnah lebih kejam dari pembinaan. Itu betul-betul. Menyebarkan berita bohong. Wah, sebanyak sekali di mana-mana. Itu salah satu yang terlalu. Kalau soal kebun binatang, tentu sejarahnya pasti ada ya. Yang lebih tahu untuk ditanyakan. Tapi bagi saya, saya cuma melihat bahwa di sini banyak pohon dan ini paru-paru untuk kota Bandung. Nantinya juga buat dunia bermanfaat. Jadi tugas saya adalah melestarikan sebuah kawasan. Jangan menghilangkan pohon-pohon rindang. Yang tugas kami adalah menghijaukan. Soal kasus masalah mungkin ada yang lebih tahu untuk menjalankan. Tapi yang terpenting bagi saya, melestarikan saja kebun binatang ini. Tidak merubah fungsinya sebagai hutan. Sampai jumpa di video selanjutnya.